Dan untuk mengetahui besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang rencananya akan diumumkan oleh Gubernur Anis Baswedan. Hari ini kita akan bergabung bersama dengan Fikih Rian, langsung dari Balai Kota Jakarta. Fikih, apakah UMP DKI Jakarta 2018 sudah diumumkan? Ya, Abraham dan juga pemirsa memang rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini akan mengumumkan besaran upah minimum Provinsi atau UMP DKI untuk tahun 2018. Namun memang hingga siang hari ini pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Sandiaga Uno ini belum memutuskan berapa besaran upah minimum Provinsi DKI untuk tahun 2018. Pagi tadi, Abraham kami sempat berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandi mengatakan bahwa memang hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum menetapkan besaran UMP 2018. Selain itu, Sandi juga mengatakan pihaknya masih akan mereview kembali besaran UMP 2018 yang diminta oleh para buruh yakni sebesar 3,9 juta rupiah. Pasalnya, Sandi mengungkapkan bahwa ada perbedaan hasil survei kebutuhan hidup layak atau KHL yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan hasil survei yang dilakukan oleh pihak buruh. Sandi mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini KHL angkanya sebesar 3,1 juta rupiah. Sementara berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak buruh, kebutuhan hidup layak warga DKI ini mencapai angka 3,6 juta rupiah. Dan memang Sandi mengungkapkan bahwa perbedaan tersebut ini disebabkan karena adanya perbedaan pendekatan atau metodologi survei yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI dengan apa yang dilakukan pihak buruh. Meski demikian, Sandi berjanji bahwa nantinya UMP 2018 yang akan ditetapkan Pemprov DKI ini dapat menguntungkan semua pihak. Tidak hanya diharapkan dapat mensejahterakan para pekerja, namun UMP 2018 ini juga diharapkan dapat menjamin iklim usaha yang kondusif, Abraham. Baik, terima kasih Vicky Hirian. Laporan Anda langsung dari Balai Kota, Jakarta.